Setelah berkultivasi selama beberapa jam, Feng Wuchen cukup puas dengan kecepatan kultivasinya. Jika aku ingin meningkatkan kultivasiku lebih cepat, batu Sein Origin saja masih jauh dari cukup. Feng Wuchen perlahan membuka matanya, berpikir untuk pergi ke pavilion alkimia Kuil Dewa Naga untuk mendapatkan beberapa harta karun untuk dibudidayakan. Kuil Dewa Naga tidak kekurangan harta karun tingkat rendah, faktanya, mereka memiliki lebih dari cukup untuk digunakan. Tetapi saat ide ini muncul di benaknya, Feng Wuchen segera menepisnya. Pavilion alkimia Kuil Dewa Naga pasti diawasi oleh alkemis yang kuat. Meskipun dia adalah Dewa Naga tertinggi, dia takut dia akan diabaikan. Aku terlalu malas untuk meminta penolakan. Meskipun tidak semua orang seperti ini, lupakan saja, aku akan menganggapnya sebagai masalah harga diri. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecuali Feng Wuchen menjadi cukup kuat, di mata Kuil Dewa Naga dan kekuatan besar bawahannya, Feng Wuchen adalah eksistensi dengan reputasi yang tidak pantas. Dunia yang menghargai kekuatan itu kejam. Sepertinya tinggal di Kuil Dewa Naga bukanlah pilihan terbaik. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Ini bukan berarti Feng Wuchen tidak menyukai Kuil Dewa Naga, namun tidak ada tempat baginya di raksasa seperti itu. Aku akan mengajak Xiao Xiao mencari tempat dalam beberapa hari dan mempelajari lebih lanjut tentang tanaman obat di dunia suci. Ayo kita ke perpustakaan dulu. Feng Wuchen berpikir, lalu pergi ke perpustakaan. Feng Wuchen berencana untuk membaca beberapa buku kuno tentang pil. Lagi pula, dia tidak begitu mengenal pil-pil dari dunia suci. Pada saat yang sama, di sebuah istana di Kuil Dewa Naga. Seorang murid dengan hormat melaporkan, melapor kepada tetua, Feng Wuchen tidak pergi ke pavilion alkimia untuk mengambil materi kultivasi apapun. Huff, setidaknya dia tahu tempatnya. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Kuil Dewa Naga hanya karena Long Hun Ling menganugerahinya gelar Dewa Naga tertinggi. Dia bisa melupakan tentang berdoa kepada tetua ini. Pria tua kurus di kursi utama berkata dengan dingin. Sebagai sesepuh kuil suci naga, bagaimana mungkin dia bisa mentolerir seorang junior menginjak kepalanya. Huh, dia hanya keturunan Dewa Naga, dan dia baru saja naik ke dunia suci. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi makhluk tertinggi? Keputusan Long Sihun memang terlalu tergesa-gesa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Pria tua lainnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Huff, jika Feng Wuchen memiliki kekuatan besar, aku tidak akan keberatan. Namun, dia hanya harus naik pangkat. Jika masalah ini menyebar, bukankah kuil Dewa Naga kita akan menjadi bahan tertawaan. Kata tetua kurus itu dengan marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Pada tingkat kultifasi mereka, jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa mentolerir seorang junior menginjak kepala mereka. Terlebih lagi, Feng Wuchen hanya seorang santo bintang dua. Terus awasi Feng Wuchen. Jika perlu, beri dia pelajaran. Tetua ini ingin memberitahu dia bahwa kuil suci naga tidak akan membiarkan orang lemah seperti dia menjadi makhluk tertinggi Dewa Naga. Aku juga ingin memberitahu Long Sihun bahwa Feng Wuchen tidak memenuhi syarat. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Jika Feng Wuchen benar-benar pergi ke pavilion alkimia tadi, dia tidak hanya akan diejek, dia bahkan akan dipermalukan. Pada saat ini, Feng Wuchen telah tiba di pavilion perpustakaan. Pavilion perpustakaan kuil Dewa Naga sangat megah. Di dalamnya terdapat berbagai macam buku kuno, bahkan metode kultifasi dan mantra yang kuat. Salam bagi makhluk agung. Melihat Feng Wuchen muncul di pavilion perpustakaan, para pengawal awalnya tertegun, namun kemudian mereka segera menghampirinya untuk memberi salam hormat. Tidak perlu bersikap sopan. Aku akan merepotkanmu untuk membawaku melihat buku-buku kuno tentang pil, kata Feng Wuchen dengan sopan. Salah seorang di antara mereka dengan cepat berkata dengan hormat, Yang Mulia, silakan ikuti saya. Terima kasih. Feng Wuchen mengikutinya. Pavilion perpustakaan dibagi menjadi tujuh lantai. Buku-buku kuno, metode kultifasi, dan mantra di setiap lantai berbeda-beda. Semakin tinggi lantai, semakin tinggi otoritas yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semakin tinggi lantainya, semakin berharga buku dan mantra kunonya. Lantai pertama sangat luas. Ada berbagai macam buku kuno di semua arah, tetapi semuanya adalah buku biasa. Siapapun di kuil dewa naga berhak untuk melihatnya. Yang Mulia, ini adalah catatan kuno tentang para alkemis. Di sebelah kiri adalah metode kultifasi dan mantra. Namun, metode kultifasi dan mantra ini membutuhkan seorang kultifator alam roh kudus untuk berlatih. Salah satu penjaga menjelaskan dengan hormat dan langsung menuntun Feng Wuchen ke kanan, seolah-olah dia tidak ingin Feng Wuchen melihat metode kultifasi dan mantranya. Tentu saja, Feng Wuchen tidak peduli dan tidak peduli. Melihat Feng Wuchen tidak bereaksi, jejak penghinaan dan melintas di mata kedua penjaga itu. Seolah-olah mereka berkata, apakah kamu ingin berlatih metode kultifasi dan mantra dunia suci? Yang Mulia, silakan melihat-lihat. Kami tidak akan mengganggu Anda. Salah satu penjaga berkata dengan hormat. Kedua penjaga mendorong Huang Xiaolong ke tengah. Melihat mereka, seolah-olah mereka khawatir Feng Wuchen akan mengintip metode kultifasi dan mantra, jadi mereka sengaja menatapnya. Feng Wuchen dengan santai mengambil buku kuno tentang alkimia dan herbal. Feng Wuchen membaca dengan cepat. Ia memiliki ingatan fotografis, mengingat semua jenis tanaman obat dan harta karun surgawi. Bahkan hasil dan tampilan obatnya pun ia hafal. Bahkan detailnya pun tidak terlupakan. Ia membaca buku demi buku. Buku-buku tentang pemurnian, prasasti, penempaan, dan buku-buku kuno lainnya tidak luput dari perhatiannya. Pada awalnya, kedua pengawal itu tidak peduli, tetapi ketika Feng Wuchen mengeluarkan buku-buku kuno tentang pemurnian, prasasti, dan penempaan, mereka pun semakin meremehkannya. Apakah dia seorang alkemis atau bukan masih menjadi masalah. Dia bahkan membaca buku-buku kuno tentang pemurnian, prasasti, dan penempaan, apakah dia bisa memahaminya. Penjaga gemuk itu berkata dengan nada meremehkan. Huff, jika para alkemis di pavilion alkemis tahu tentang ini, mereka mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Penjaga lainnya mencibir dengan suara rendah. Lupakan saja, lupakan saja. Abaikan saja dia. Dia hanya seorang santo. Penjaga gendut itu tidak sabar. Feng Wuchen terfokus pada bacaannya dan sama sekali tidak menyadari ekspresi meremehkan kedua penjaga itu. Setelah satu jam penuh, Feng Wuchen telah menghafal semua hal dasar. Dia memiliki pemahaman menyeluruh tentang dasar-dasar alkemis tingkat keempat di dunia suci. Dasar-dasarnya terlalu sederhana. Dia tidak perlu membuang banyak waktu sama sekali. Tolong antar aku ke lantai dua. Feng Wuchen berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu, yang mulia, apakah anda seorang alkemis alam roh kudus? Seorang penjaga bertanya dengan ragu-ragu. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kau seorang alkemis dari alam suci. Tanya penjaga gemuk itu. Tidak, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya lagi. Feng Wuchen tidak berbohong. Feng Wuchen sebenarnya bukanlah seorang alkemis dari alam suci. Kedua pengawal itu membencinya sepuluh ribu kali dalam hati mereka. Dia sama sekali bukan seorang alkemis, tetapi dia berpura-pura mengetahui dan membaca buku-buku kuno dari empat bidang utama. Yang mulia, anda bukan seorang alkemis. Mengapa anda membaca buku-buku kuno para alkemis? Terlebih lagi, kuil dewa naga memiliki aturan bahwa hanya mereka yang telah mencapai alam roh kudus yang memenuhi syarat untuk naik ke lantai dua. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Ada aturan seperti itu. Feng Wuchen tercengang. Dewa naga tertinggi tidak tahu aturan kuil dewa naga. Jika orang lain mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menertawakan kuil dewa naga kita karena tidak memiliki seorang pun yang mampu. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang aneh. 2402. Siapa kamu? Feng Wuchen menatap pintu masuk dan bertanya dengan dingin sambil melirik pendatang baru itu. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan Feng Wuchen. Dia memiliki senyum menjijikkan di wajahnya. Bawahan ini secara alami berasal dari kuil dewa naga. Hari ini, kebetulan aku membutuhkan teknik ilahi untuk berkultivasi. Sayangnya, aku bertemu dengan Yang Mulia. Pemuda itu tampak penuh hormat, tetapi sebenarnya dia fasih. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen. Bahkan ketika Feng Wuchen bertanya siapa dia, dia tidak memberitahunya siapa dia. Yang Mulia, jika Anda ingin naik ke lantai dua, Anda harus berada di alam roh kudus. Yang Mulia baru saja naik ke dunia suci dan hanya berada di alam suci. Bawahan ini bahkan mendengar mereka mengatakan bahwa Yang Mulia bukanlah seorang alkemis. Jika Yang Mulia diizinkan naik, saya khawatir itu akan melanggar aturan. Tentu saja, dengan status Yang Mulia, apalagi lantai dua, Anda bahkan dapat naik ke lantai tujuh sesuai keinginan Anda. Namun, saya harap Yang Mulia akan bertanya kepada leluhur terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda melanggar aturan, mereka tidak akan dapat memikul tanggung jawab. Pemuda itu berkata dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Kata-katanya tampak masuk akal, tetapi penuh dengan sarkasme. Yang Mulia, memang begitulah adanya. Saya harap Yang Mulia tidak akan mempersulit kita. Penjaga gemuk itu menambahkan. Mendengar ini, Feng Wuchen akhirnya mengerti. Huff, mereka bertindak terlalu jauh. Tuan, mereka jelas-jelas berusaha mempersulitmu. Mereka sama sekali tidak memandangmu sebagai musuh mereka. Long Senjian menyampaikan suaranya. Guru baru saja naik ke dunia orang suci dan telah dianugerahi gelar penguasa Dewa Naga. Statusnya luar biasa. Di antara para ahli kuil Dewa Naga dan pasukan besar di bawahnya, siapa yang bersedia tunduk pada orang lemah? Nian Luanchi, kamu sudah naik ke alat suci. Mendengar suara Nian Luanchi, Feng Wuchen bertanya dengan heran. Baru saja maju. Nian Luanchi menjawab dengan hormat. Yang Mulia, jika Anda sudah selesai, Anda bisa kembali. Salah satu pengawal berkata dengan hormat. Karena ada aturan, aku tidak akan naik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pemuda itu kembali menampakkan senyum menjijikan dan berkata, Yang Mulia, Anda baru saja naik ke dunia suci. Anda dapat memilih salah satu teknik kultivasi di lantai pertama. Jangan menganggapnya sebagai teknik ilahi biasa. Teknik itu mungkin puluhan kali lebih kuat daripada yang dikultivasikan yang mulia di dunia ilahi. Ayah! Begitu suara lelaki itu berakhir, tiba-tiba terdengar suara tamparan keras di wajahnya. Tamparan itu langsung membuatnya tertegun dan ekspresinya menjadi lesu. Kedua penjaga itu membelalakan matanya karena terkejut. Kemarahan dalam hati mereka langsung membuncah, dan wajah mereka menjadi gelap. Tetapi tak seorang pun bergerak. Tamparan ini dari Feng Wuchen. Dewa tertinggi, mengapa kau memukulku? Pemuda itu menahan amarahnya yang membara dan bertanya. Ia menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan mengepalkan tinjunya. Feng Wuchen baru saja naik ke alam orang suci, namun dia sudah menghajar orang lain hanya karena dia adalah dewa naga tertinggi. Karena aku tidak suka melihatmu tersenyum. Senyummu sangat menyebalkan. Aku juga tidak suka mendengar apa yang kamu katakan, jadi aku memukulmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dengan sikap yang benar. Ayah! Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menamparnya lagi tanpa ampun. Beraninya kau menatapku dengan tatapan mata seperti itu? Apa kau tahu kejahatan apa yang kau perbuat? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, sorot matanya berubah dingin. Kau, pemuda itu langsung meledak marah. Urat-urat di wajahnya menonjol seperti ular-ular hijau kecil. Kedua penjaga itu ketakutan hingga tidak berani bergerak. Ayah! Feng Wuchen menamparnya lagi, membuat pria itu pusing. Kamu apa? Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kau mengerti apa yang kukatakan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, diikuti dengan tamparan lagi. Setelah empat kali tamparan, wajah pemuda itu sudah merah dan bengkak. Kemarahannya memuncak. Dewa tertinggi, kau sudah bertindak terlalu jauh. Pemuda itu menggertakan giginya dan menggeram, sudah agak tidak tahan lagi. Apakah tindakanku sudah keterlaluan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, diikuti dengan tamparan lainnya. Apakah kamu tahu siapa aku? Ayah! Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ayah! Tahukah kau siapa yang sedang kau tatap? Ayah! Aku bilang aku tidak suka melihatmu tersenyum, jadi aku memukulmu. Apa salahnya? Ayah! Feng Wuchen berseru dan menamparnya setiap kali dia bertanya. Kepala pria itu sudah bengkak seperti kepala babi. Tahukah kamu bahwa aku adalah Tuhan Yang Mahasa? Apakah kepala anda pernah ditendang oleh seekor keledai? Siapa yang memberimu keberanian? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ayah! Ayah! Ekspresi Feng Wuchen dingin, dan dia langsung menamparnya beberapa kali, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulut pria itu. Hal ini benar-benar menyulut amarahnya, dan aura pembunuh yang dingin menyebar. Kemarahan yang tak terkendali. Aura pembunuh. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, menurutku kamu sudah bosan hidup. Setelah mengatakan itu, telapak tangan Feng Wuchen menekuk, dan sebuah pedang suci muncul dari udara tipis. Aura pembunuh yang dingin meledak. Ko! Sosok Feng Wuchen berkelebat, bayangan pedang berkelebat, diikuti cipratan darah. Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu menutupi lehernya dengan kedua tangannya, dan darah mengalir keluar. Wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Sebagai roh kudus, pemuda itu jauh lebih kuat daripada Feng Wuchen. Tidak mungkin bagi Feng Wuchen untuk membunuhnya. Namun, pemuda itu meremehkan lawannya, dan tidak menyangka Feng Wuchen memiliki keterampilan gerakan yang begitu mengerikan. Kamu pikir kamu siapa? Tidakkah kamu tahu apa yang dilambangkan oleh dewa naga tertinggi? Menyinggung atasan adalah pelanggaran berat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tubuh pemuda itu bergetar, dan dia tampaknya baru saja bereaksi. Pemuda itu pantas mati. Kedua penjaga itu begitu ketakutan hingga mereka berada dalam kondisi vegetatif. Feng Wuchen adalah dewa naga tertinggi dari kuil dewa naga, dan statusnya luar biasa. Bahkan jika kebanyakan orang di kuil dewa naga tidak menganggapnya serius, dan bahkan jika dia baru saja naik ke dunia suci, dia tetaplah dewa naga tertinggi yang dianugerahkan oleh Long Suling. Bagaimana mereka bisa menghinanya? Belum lagi dewa naga tertinggi, bahkan pemimpin kuil dewa naga bukanlah seseorang yang bisa mereka hina. Mengesampingkan dewa naga tertinggi, Feng Wuchen adalah keturunan dewa naga. Apa yang kamu berdiri di sana? Bawa mereka keluar dan berikan pada anjing-anjing itu. Feng Wuchen melirik kedua penjaga itu dengan dingin dan meninggalkan perpustakaan. Kedua penjaga itu ketakutan setengah mati. Baru sekarang mereka menyadari bahwa betapapun lemah dan tidak kompetennya Feng Wuchen, dia tetaplah dewa naga tertinggi. Tepat saat Feng Wuchen pergi, sebuah kepala manusia ilusi muncul di sampingnya. Itu adalah Long Suling. Anak nakal ini selalu begitu kejam dan terus terang. Aku harap kamu bisa menahan tekanan itu. Long Suling tersenyum tipis. Berita tentang Feng Wuchen yang membunuh orang dengan cepat menyebar ke seluruh kuil dewa naga. Banyak petinggi menggunakan ini sebagai alasan untuk mengkritik Feng Wuchen karena menggunakan identitas dewa naga tertingginya untuk membunuh orang tanpa pandang bulu. Bahkan ada seorang tetua yang mengatakan bahwa Feng Wuchen kejam dan tak kenal ampun, membunuh rakyatnya sendiri. Hal ini telah membuat banyak orang panik, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi dewa naga tertinggi. Atas desakan para tetua dan pejabat tinggi, lebih dari separuh orang di kuil dewa naga menentang Feng Wuchen sebagai dewa naga tertinggi. Mereka tidak punya tujuan lain selain membesar-besarkan masalah ini. Kekerasan opini publik sungguh mengerikan. Namun, Long Suling, tiga leluhur primal, dan Long Kianye belum muncul. 2403. Pavilion Agung. Wajah Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sangat muram. Kemarahan hampir meledak dari mata mereka. Wajah Feng Wuchen tampak acuh tak acuh. Jadi bagaimana kalau dia membunuhnya? Apa yang bisa kamu lakukan? Begitu banyak orang yang menuding. Pasti ada seseorang dibalik semua ini. Mereka hanya ingin mencopot gelar tuan muda, kata Long Ni Tian Dingin. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Bahkan orang bodoh pun dapat melihatnya, kata Long King Hun dengan nada meremehkan. Seorang penjaga kecil dibunuh oleh dewa naga tertinggi. Secara logika, membunuhnya adalah hal yang wajar. Selain itu, tindakan ini juga memiliki efek jerah. Tindakan ini disebut membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Tetapi ketika menyangkut Feng Wuchen, hal itu malah menyebabkan keributan besar. Ini sudah sangat jelas. Kalau tidak ada orang dibalik ini semua, orang-orang ini punya nyali sepuluh ribu, mereka tidak akan berani menyinggung atasan mereka. Mereka lebih tahu dari siapapun tentang arti gelar dewa naga tertinggi yang diberikan Long Hun. Ini disebut melanggar hukum secara sadar. Aku tahu hal seperti ini akan terjadi. Bahkan jika saudara Feng tidak membunuhnya, seseorang akan menambahkan bahan bakar ke dalam api dan meledakkan segalanya. Santong mengangkat bahu dan tersenyum. Alasan mengapa Santong mengucapkan kata-kata aneh itu sebelumnya adalah karena dia sudah menduga hal ini. Sambil mendesah, Santong berkata, Ini baru permulaan. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menekanmu dan membuatmu tidak dapat menggunakan sumber daya kultifasi kuil dewa naga. Kaisar merah mencibir, kita tidak kekurangan mereka sama sekali. Senior Santong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Junlan mengerutkan kening dan bertanya. Suamiku, haruskah kita menggunakan token jiwa naga untuk menekan mereka? Ling Xiao Xiao memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Istriku, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membuatmu menggunakan token jiwa naga. Itu adalah harta yang diberikan kepadamu oleh leluhur naga. Tuan muda, apakah anda punya tindakan pencegahan? Tanya Long Yun. Feng Wu Chen tertawa, anjing gila menggonggong. Apakah kita harus menggonggong seperti anjing gila? Kalau mereka mau bikin masalah, biarkan saja. Cara terbaik adalah mengabaikannya. Grandmaster abis kuno memandang Feng Wu Chen dan berkata, Bagaimanapun, ini adalah kuil dewa naga. Jika itu orang lain, guru tidak akan membiarkannya begitu saja. Naga leluhur dan dua lainnya mungkin menunggu untuk melihat bagaimana aku menghadapinya. Feng Wu Chen tersenyum. Haha, kakak Feng memang pintar. Santong tak kuasa menahan tawanya. Momo ngomong, Santong, Gunung Roh Phoenix, dan naga banjir hijau seharusnya sudah naik dalam waktu satu bulan. Atur agar mereka pergi ke tempat lain terlebih dahulu, kata Feng Wu Chen. Apa, apakah saudara Feng berubah pikiran? Apakah anda ingin membentuk pasukan? Santong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak, aku berencana untuk membiarkan mereka bergabung dengan kuil raksasa. Beritahu leluhur Long dan yang lainnya bahwa aku akan pergi bersama Xiao Xiao. Ras raksasa tidak bisa menolak, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Begitu, Santong mengangguk. Aturlah agar King Yang dan yang lainnya keluar dan berkultivasi, Feng Wu Chen melanjutkan. Santong tersenyum dan berkata, tidak masalah. Xiao Xiao, ayo pergi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan keluar dari aula. Temukan aku di istana roh penguasa dalam dua jam, kata Santong. Kemudian dia menghilang begitu saja. Ada lautan manusia di luar pavilion agung. Melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao keluar, kerumunan itu langsung terdiam. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan pandangan menghina, meremehkan, marah, dan kejam. Dengan status Feng Wu Chen yang superior, dia hanya perlu memberi perintah, dan para ahli dari kuil dewa naga akan segera membunuh semua pembuat onar. Namun, Feng Wu Chen tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Kerumunan orang mengira Feng Wu Chen akan mengatakan sesuatu. Namun, yang mengejutkan mereka, Feng Wu Chen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan berjalan turun, mengabaikan mereka sama sekali. Sayang, kamu mau pergi kemana? Aku akan mengantarmu ke sana, Feng Wu Chen bertanya dengan lembut sambil tersenyum bahagia di wajahnya. Ling Xiao Xiao sangat kooperatif. Dia tersenyum dan berkata, aku akan pergi kemanapun kamu membawaku. Aku suka itu. Kerumunan orang memberi jalan bagi mereka. Tidak seorang pun berani melakukan apapun. Mereka bukan saja tidak berani menghentikan mereka, tetapi mereka juga dipermalukan oleh pertunjukan kasih sayang Feng Wu Chen di depan umum. Di gerbang ola, Liu Qingyang dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Setelah Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao pergi, kerumunan tampak sangat muram, seolah-olah mereka baru saja makan kotoran. Di sebuah istana, seorang lelaki muncul dan berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Tetua, Feng Wu Chen beserta istrinya telah meninggalkan kuil Dewa Naga, pria itu melaporkan dengan hormat. Orang tua itu menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang dikatakannya? Dia tidak mengatakan apa-apa, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, jawab pria itu. Berani sekali dia, Feng Wu Chen ini, dia sudah tidak terkendali. Seorang tetua marah, dia berdiri tiba-tiba dan memukul kursi dengan telapak tangannya. Mengapa kau tidak menghentikannya? Teriak sesepuh lainnya dengan marah. Pria itu tersenyum pahit dan berkata, Bagaimanapun, Feng Wu Chen adalah Dewa Naga tertinggi yang ditunjuk oleh leluhur kita. Dia juga keturunan Dewa Naga. Kita tidak berani menghentikannya, jika leluhur kita menghukum kita, konsekuensinya. Tetua di kursi utama mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Tujuan kami adalah memaksa Long Sihun untuk menyingkirkan Yang Maha Tinggi, bukan untuk memberontak. Kami membiarkanmu menimbulkan masalah hanya untuk menunjukkan kepada Long Sihun dan yang lainnya. Orang ini pintar, aku meremehkannya, tapi aku punya cara sendiri. Aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan Feng Wu Chen. Pena tua, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya pria itu dengan hormat. Biarkan mereka pergi, orang tua itu melambaikan tangannya. Dua jam kemudian. Di Istana Roh Berdaulat, di Istana Santong. Liu Qingyang dan yang lainnya telah tiba di Istana Roh Berdaulat. Sepertinya kalian semua sudah siap, kata Santong sambil tersenyum tipis. Ye Jianying bertanya dengan rasa ingin tahu, senior Santong, di mana kita akan berkultivasi. Alam suci, dengan bantuan batu asal suci dan harta karun, tidak sulit untuk meningkatkan kultifasimu. Selain itu, ada alam luar angkasa. Selain berkultivasi, aku harus memberimu sesuatu untuk dilakukan. Tidak selalu baik untuk berkultivasi setiap hari, kata Santong serius. Ada apa? Tanya Liu Qingyang. Santong mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Ia bertanya, ada sekelompok pengawal bayangan dewa di Kuil Dewa Naga. Mereka sangat kuat, kultivasi di sana sangat sulit. Kalian bisa mati kapan saja. Siapa yang mau pergi? Berdiri di sebelah kiriku. Aku akan pergi. Long Ni Tian adalah orang pertama yang berdiri. Dia sama sekali tidak takut. Aku juga akan pergi. Long Qinghun adalah yang kedua. Saya juga. Hitung aku ikut. Long Yun, Bei Dou Yan, Chi Huang, Luan Sen, Leng Muceng, Huan Yang dan yang lainnya semuanya berdiri. Santong menganggup dan berkata, senior Yang Zilan sangat kuat. Muhong Lian, Qingqing, Lan Yue, Yang Mei Er, apakah kalian ingin menjadi muridnya? Ya, Miao Qingqing dan dua orang lainnya menjawab bersamaan. Bagus. Santong tersenyum dan berkata, Kaisar Naga, Mo Suantian, Ni Huang, Yi Tian Xing, Zhang Jun Lan, Dong Zantian, Jiwa Pedang, Kuang Zan, Ye Tian Wei, Lin Yu. Apakah kamu ingin berkultivasi dengan long kianyai? Ya, Zhang Jun Lan dan yang lainnya berteriak dengan hormat. 2404. Macan Tutu Liar, Harimau Pemakan Langit, Kera Iblis Bermata Tiga, Dewa Suezan, Gu Yuan, Peri Yu Yan, King Xuan, Suanyuan Mose, 5 Jenderal Dewa, dan Tian Luo, 10 Hyeropan, ikuti aku. Begitu Santong selesai berbicara, beberapa orang muncul entah dari mana di Aula Utama. Yang Zilan, Long Kianye, Komandan Pengawal Bayangan Ilahi. Ini adalah pelindung Yang Zilan, ini adalah pelindung Long Kianye, dan ini adalah Komandan Pengawal Bayangan Ilahi. Santong memperkenalkan. Miao Qingqing dan tiga orang lainnya segera berlutut dan berkata, Salam, Guru. Yang Zilan tersenyum dan berkata, Bangunlah. Guru, jika aku menjadi muridmu lagi, akankah, kata Yang Meir kepada Ye Jianying melalui telepati. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Ye Jianying menyelah, Murid yang baik, ini adalah kesempatanmu. Yang Zilan memiliki tulang jiwa kuno, itu akan sangat membantumu. Aku tidak punya hal lain untuk diajarkan kepadamu, tetapi jika kamu mengikuti Yang Zilan, kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Saya mengerti, Guru. Anda akan selalu menjadi guru saya. Saya tidak akan pernah melupakannya, kata Yang Meir, tetapi dia masih merasa bersalah. Ye Jianying tersentuh dan air mata mengalir di matanya. Saudara Feng berkata bahwa kita harus bersikap kejam kepada mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Santong tersenyum. Haha, itu mudah, Long Kianye berkata dengan gembira, tetapi Saudara Feng adalah orang baik, dan merupakan keturunan Dewa Naga, mereka semua jenius. Komandan Pengawal Bayangan Ilahi melangkah maju, seolah-olah dia tak terkalahkan. Liu Qingyang dan yang lainnya gemetar dan merasa pusing. Seorang kultifator yang sungguh kuat. Meskipun Pengawal Bayangan Ilahi diasu oleh Tetua Agung, mereka didirikan oleh tiga leluhur. Mereka secara khusus diciptakan untuk melaksanakan misi yang sangat berbahaya. Kalian bisa kehilangan nyawa kapan saja. Apakah kalian semua sudah memikirkan ini? Panglima Agung Pengawal Bayangan Ilahi bertanya dengan dingin. Ya, Long Nityan dan yang lainnya berteriak. Saya harap kamu benar-benar memikirkannya. Itu benar-benar neraka. Panglima Pengawal Bayangan Ilahi tersenyum jahat. Seolah-olah pria di depannya telah berubah menjadi iblis. Kemudian, Panglima Pengawal Bayangan Ilahi melambaikan tangannya dan puluhan orang menghilang. Yang Zilan melambaikan tangannya dan membawa keempat gadis itu pergi. Sudah saatnya kita pergi. Long Kianya tersenyum dan menghilang dengan lambayan tangannya. Melihat yang lain sudah pergi, Tiantu bertanya dengan cemas. Senior Santong, di mana kita akan berkultivasi? Kalian semua istimewa. Itulah yang dikatakan Saudara Feng sebelum dia pergi. Meskipun itu kejam dan tidak adil bagi kalian, itu tetap saja merupakan keberadaan yang menakutkan. Kalian akan tahu di masa depan. Kali ini, kalian akan berkultivasi selama setengah tahun. Seberapa banyak kalian dapat meningkat tergantung pada diri kalian sendiri, kata Santong dengan sungguh-sungguh. Dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Tiantu dan yang lainnya. Tiga hari kemudian, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di kota Langit Suci di sebelah barat alam Dewa Naga. Sepanjang perjalanan, mereka bepergian dengan bebas dan tanpa rasa khawatir. Dia sangat bahagia memiliki kekasihnya di sisinya. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sedang bertamasya dengan gembira di jalan-jalan kota, membeli berbagai macam perhiasan dan pakaian. Feng Wuchen juga menikmati kesenangan menjadi orang kaya baru. Penampilan Ling Xiao Xiao yang memukau menarik perhatian banyak orang, yang merasa iri dan cemburu padanya. Xiao Xiao, di mana kamu berencana mendirikan klan raksasa? Feng Wuchen bertanya sambil memegang tangan Ling Xiao Xiao di jalan. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum tahu, tetapi itu tidak akan terjadi di alam Dewa Naga. Klan iblis surgawi berada di wilayah barat. Klan raksasa tidak bisa pergi ke sana. En, mari kita dirikan di dunia suci yang mendalam, pusat dunia suci. Ling Xiao Xiao memutuskan. Feng Wuchen mengangguk, Baiklah, itu akan berada di dunia suci yang mendalam. Ayo kita pergi dan melihat tanaman obat dan harta karun apa saja yang ada di kota ini. Kita harus bergegas dan membudidayakannya. Feng Wuchen tersenyum gembira. Saudara Feng, apakah alkemismu sudah mencapai alam suci? Tanya Ling Xiao Xiao. Belum, tapi segera. Feng Wuchen tersenyum. Sambil memegang tangan Ling Xiao Xiao yang bagaikan batu giyok, mereka segera tiba di sebuah toko obat pavilion pil mendalam. Skala pavilion pil mendalam tidaklah buruk. Itu adalah bangunan lima lantai dengan berbagai pil, tanaman obat, dan harta karun, cukup untuk memenuhi kebutuhan Feng Wuchen. Feng Wuchen menuntun Ling Xiao Xiao masuk dan seseorang segera maju untuk menyambut mereka dengan hormat. Boleh saya tahu apa yang kalian berdua ingin pesan? Tanya resepsionis itu dengan hormat sambil tersenyum ramah. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Herbal dan harta karun. Silahkan ikuti saya, resepsionis itu dengan hormat menuntun Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao ke tempat duduk. Begitu mereka duduk, Feng Wuchen langsung berkata, Bantu aku menyiapkan daun mendalam dingin ekstrim, bunga pengumpul roh sembilan warna, daun darah matahari berapi-api, mutiara roh bumi pengembunan esensi. Siapkan 200 set masing-masing herba dan 50 biji teratai darah. Ramuan yang dibutuhkan Feng Wuchen semuanya adalah ramuan biasa. Bagi pavilion pil mendalam, itu adalah masalah sepele. Namun, 50 biji teratai darah menyulitkan resepsionis. Tuan muda, kami dapat menyiapkan ramuan herbal untuk anda kapan saja, tetapi kami belum memiliki benih teratai darah. Benih teratai darah hari ini telah dipesan oleh sekte surgawi. Saya benar-benar minta maaf. Resepsionis itu berkata dengan nada meminta maaf. Meskipun benih teratai darah adalah harta karun kelas rendah, permintaannya sangat besar. Setiap kelompok benih teratai darah di pavilion pil mendalam dipesan, dan jumlahnya sangat banyak. Jika tidak ada, maka siapkan saja ramuannya. Feng Wuchen mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia sedikit kecewa. Resepsionis itu berpikir sejenak lalu berkata, jika Tuan muda membutuhkannya, saya bisa memesannya untuk anda. Pasti ada di pavilion pil suci. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat gembira. Namun, sebelum Feng Wuchen sempat berbicara, terdengar suara dingin dan menghina, tidak perlu, 50 biji teratai darah, sama saja dijual atau tidak. Kalau tidak punya, jangan buang waktu. Suara dingin dan menghina itu datang dari seorang wanita, arogan dan sombong. Mendengar kata-kata kasar seperti itu, wajah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dingin. Maaf, wanita itu menatap Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan canggung. Apa maksudmu? Apakah ada orang yang berbisnis seperti anda? Ling Xiao Xiao bertanya dengan dingin. Merasakan sikap dingin Ling Xiao Xiao? Wanita itu berkata dengan nada meremehkan, 1 biji teratai darah harganya 3.000 koin emas, 50 biji teratai darah harganya 150.000 koin emas, bisakah kalian berdua membelinya? Sekarang apakah anda tahu apa yang saya maksud? Lagipula, anda tidak punya kualifikasi untuk mengajari saya cara berbisnis. Bagaimana kamu tahu kita tidak mampu membelinya? Ling Xiao Xiao benar-benar marah. Dia baru saja naik ke alam suci beberapa hari yang lalu, dan dia sudah bertemu orang-orang yang memandang rendah dirinya. Hanya 150.000 koin emas, Ling Xiao Xiao tidak menganggapnya serius. Jika aku bilang kau tidak mampu membelinya, maka kau tidak mampu membelinya. Bahkan jika kau mampu membelinya, aku tidak akan menjualnya. Jangankan 50, bahkan jika itu seribu, aku tidak akan menjualnya. Wanita sombong itu berkata dengan dingin. Tidak akan laku, apakah anda memiliki keputusan akhir di pavilion pilmen dalam ini? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Wanita itu berkata dengan dingin, Wah, kau benar, akulah yang memegang keputusan terakhir di pavilion pilmen dalam ini. Dia, dot dia adalah penjaga toko pavilion pilmen dalam kami. Resepsionis itu berkata dengan lemah, dia sangat malu. 2405. Penjaga toko. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tercengang pada saat yang sama. Tidak heran wanita ini begitu sombong dan merendahkan. Penjaga toko pavilion pil misterius memang dapat menentukan apakah akan menjual atau tidak. Dia benar-benar tidak menaruh uang 50 biji teratai darah di matanya. Kakak Feng, ayo kita pergi. Ling Xiao Xiao sangat kecewa hingga dia tidak ingin tinggal sedetikpun. Feng Wuchen juga kecewa, karena pihak lain adalah pemilik toko, tidak ada yang perlu dikatakan. Apakah akan menjual atau tidak, dialah yang memiliki keputusan akhir. Maafkan aku, pembantu itu meminta maaf dengan suara rendah. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, wanita sombong itu mencibir, ngomong-ngomong, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memasuki pavilion pil suci. Setidaknya kalian berdua tidak memenuhi syarat sama sekali. Mungkinkah pavilion suci dan juga milikmu? Mengapa kita tidak memenuhi syarat untuk masuk? Ling Xiao Xiao sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk melemparkan token jiwa naga. Kau bahkan tidak melihat statusmu sendiri. Gadis kecil, aku melihat bahwa kau cukup cantik. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kau sangat cantik. Mengapa kau tidak mencari pria yang cakep? Kata penjaga toko wanita itu dengan nada meremehkan. Ia jelas-jelas mengejek Feng Wuchen karena tidak kompeten. Mendengar ini, Ling Xiao Xiao tidak tahan lagi. Udara dingin sudah cukup membuat jiwa seseorang bergetar. Namun, si penjaga toko wanita sama sekali tidak menanggapinya dengan serius. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada seorang sein kecil. Pada saat ini, wajah Feng Wuchen benar-benar dingin. Awalnya itu masalah kecil. Kalau dia tidak mau menjual, lupakan saja. Feng Wuchen tidak ingin ambil pusing mengenai hal itu, tetapi pemilik toko wanita itu tidak pernah puas. Feng Wuchen menarik tangan Ling Xiao Xiao, lalu mencibir, istriku, dengan kecantikannya, jika dia berjualan di rumah bordil musim semi, itu pasti akan 10 ribu kali lebih baik daripada dia menjadi penjaga toko di sini. Semakin kamu terlihat, semakin kamu mirip dengannya. Mengapa merendahkan dirimu seperti dia? Ayo pergi. Kecantikan penjaga toko wanita itu memang tidak buruk. Dia berlekuk-lekuk dan menawan. Berhenti. Anak nakal. Apa yang kau katakan? Pemilik toko wanita itu sangat marah. Dia menatap Feng Wuchen dengan ganas seolah-olah dia ingin memakannya. Apa? Apakah kamu tuli karena terlalu banyak menjual? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tatapan matanya yang dingin menyapu penjaga toko wanita itu, membuatnya gemetar ketakutan. Tatapan macam apa itu? Penjaga toko wanita itu terkejut. Pada saat itu, penjaga toko wanita itu merasa seolah-olah sedang menghadapi gunung yang tidak dapat didaki. Tatapan mata yang menakutkan itu sebenarnya mengandung roh penghinaan terhadap dunia, roh yang berdiri di atas semua makhluk hidup. Itu pasti ilusi. Namun, penjaga toko wanita itu segera pulih dan keterkejutannya pun hilang. Dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, jadi bagaimana mungkin dia takut pada Feng Wuchen? Teriakan marah penjaga toko wanita itu langsung menarik perhatian semua orang. Sepasang mata menatap ke arah mereka secara bersamaan. Orang-orang dari pavilion pil mendalam juga bergegas keluar dengan cara yang agresif. Penjaga toko, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat. Robek mulut bocah ini sekarang juga. Teriak si penjaga toko wanita dengan marah. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Kedua penjaga itu menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Aura pembunuh yang dingin terpancar di mata mereka. Mereka hendak menyerang. Tepat saat kedua penjaga itu hendak bergerak, sesosok-sosok melintas dan menghentikan mereka. Bocah, kau punya nyali. Berani sekali menghina penjaga toko liu. Penjaga toko liu adalah orang paling populer di pavilion pil suci. Kau pasti sudah lelah hidup. Seorang pria jangkung dan kurus berjalan mendekat sambil menyeringai. Para pengawal pavilion pil mendalam hendak marah, tetapi setelah mendengar suara ini, mereka tidak dapat menahan gemetar ketakutan. Penjaga toko liu juga melihat orang yang datang. Dia segera menahan amarah di hatinya dan dengan cepat menyapa sambil tersenyum, Tuan Muda Zhang. Zhang Yunjian dari keluarga Zhang di Kota Langit Ilahi adalah Raja Suci Bintang 1. Pemilik toko liu, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Kamu semakin cantik saja. Zhang Yunjian menggodanya dengan terang-terangan. Penjaga toko liu merasa sangat jijik, tetapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Matanya kemudian beralih ke Ling Xiao Xiao. Matanya langsung berbinar. Senyum Zhang Yunjian menjadi semakin bersemangat. Dia menatap Ling Xiao Xiao tanpa rasa takut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak sabar untuk memakan Ling Xiao Xiao. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao masuk, Zhang Yunjian sudah memperhatikan Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen melirik Zhang Yunjian dengan dingin dan berkata, apakah kamu sudah cukup melihat? Percayakah kau kalau aku tidak akan mencungkil matamu? Oh, mencungkil mataku. Zhang Yunjian awalnya tertegun, lalu mencibir, bocah, kau sangat sombong. Kau tahu siapa aku? Siapa dirimu? Tidak ada hubungannya denganku. Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Arogan, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Penjaga toko liu menggelengkan kepalanya. Haha, menarik. Zhang Yunjian tertawa dan berkata, penjaga toko liu, lakukan apa yang menurutmu benar. Aku menginginkan wanita ini. Tuan Muda Zhang, jangan khawatir. Penjaga toko liu mengangguk. Mendengar ini, Feng Wuchen menjadi sangat marah. Ini adalah penghinaan bagi Ling Xiao Xiao, penghinaan bagi istrinya. Ling Xiao Xiao juga marah. Dia sudah lama tidak memiliki keinginan kuat untuk membunuh. Feng Wuchen tidak akan menoleransi hal ini. Tidak apa-apa untuk menghinanya, tetapi Feng Wuchen tidak akan pernah membiarkan istrinya dihina. Aku tidak peduli siapa dirimu, dan aku tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangmu. Sebaiknya kau segera minta maaf kepada istriku. Feng Wuchen berkata dengan dingin, matanya yang dingin memancarkan aura pembunuh. Meminta maaf, Zhang Yunjian sangat marah hingga tertawa. Wajahnya menjadi gelap, dan dia mencibir, bocah. Menurutmu siapa dirimu? Kau ingin aku meminta maaf? Apa kau tidak tahu tentang reputasi klan Zhang di kota langit ilahi? Merupakan kehormatan bagi anda bahwa saya tertarik pada wanita anda. Kalau tidak, anda pasti sudah mati sekarang jika anda menatap saya seperti itu. Klan Zhang, kan? Apakah itu sangat kuat? Feng Wuchen berkata dengan dingin, apakah kamu percaya bahwa aku dapat menghancurkan klan Zhangmu dalam waktu seperempat jam? Hancurkan klan Zhang saya dalam seperempat jam. Haha, Zhang Yunjian tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kurang pengetahuan. Bodoh. Penjaga toko Liu bahkan lebih meremehkan. Bocah, kepalamu ditendang keledai. Klan Zhang adalah pemimpin dari empat klan besar di kota langit ilahi. Kau ingin menghancurkan mereka? Anak ini benar-benar sombong. Apakah dia tidak tahu konsekuensi menyinggung klan Zhang? Tuan muda Zhang dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk mengatakan bahwa dia akan menghancurkan klan Zhang. Di lantai pertama pavilion pil mendalam, para penonton mencibir. Tidak seorang pun optimis terhadap Feng Wuchen. Sang Tong, aku sekarang berada di pavilion pil mendalam di kota langit ilahi. Dalam waktu seperempat jam, hancurkan klan Zhang dan bantu aku membeli pavilion pil suci. Feng Wuchen segera mengirimkan transmisi suara dengan nada memerintah. Mendominasi dan tak terbantahkan. Bocah, jangankan seperempat jam, aku akan memberimu dua jam. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghancurkan klan Zhangku. Setelah waktunya habis, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Wanitamu akan menjadi milikku. Zhang Yunjian menatap Feng Wuchen dengan ekspresi mengejek, seolah-olah dia akan memakan Feng Wuchen. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, saya harap kamu masih bisa tertawa nanti. Melihat Feng Wuchen begitu tenang dan tidak panik sedikitpun, penjaga Toko Liu agak merasa gelisah dalam hatinya. Mungkinkah dia salah menilai? 2406. Kota Langit Ilahi 9 Prefektur. Kemanakah saudara Feng lari? Orang idiot mana yang menyinggung saudara Feng? Dia ingin menghancurkan keluarga Zhang. Sepertinya kakak Feng sangat marah. Apakah karena kakak Feng? San Tong mengerutkan kening, tetapi dia tidak ragu-ragu dan segera memberi perintah. Pada saat yang sama, di sebuah istana megah di 9 Prefektur. Banyak pakar berkumpul di Aula Utama untuk membahas hal-hal penting. Tuan Muda di Tong. Namun, seorang pria parubaya di kursi utama tiba-tiba berseru, wajahnya penuh kegembiraan. Dalam sekejap, pertemuan itu dihentikan, dan Aula Utama menjadi sunyi. Wajah semua orang dipenuhi rasa hormat. Kata-kata, Tuan Muda di Tong, sangat menakutkan. Apa? Penguasa ada di 9 Prefektur. Wajah lelaki setengah bayah itu berubah. Ia ketakutan setengah mati, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Melihat ekspresi pria parubaya itu, semua ahli di Aula Utama ketakutan. Mereka sepertinya telah menduga bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Ya, saya akan segera melakukannya. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Berani sekali kau. Apakah kamu punya mata? Kau sedang mencari kematian. Pria parubaya itu sangat marah. Aura pembunuhnya yang mengerikan menyebar ke seluruh Aula Utama. Pria parubaya itu adalah Gui Ao Feng, pemimpin kuil surga, kekuatan terkuat di 9 Prefektur. Ia dikenal sebagai Kaisar Surga. Wajah Gui Ao Feng sangat muram. Dia berkata dengan galak, Tuan Muda di Tong mengirim pesan. Sesuatu terjadi pada penguasa di Kota Langit Ilahi 9 Prefektur. Apa? Mendengar ini? Para ahli di Aula Utama gemetar ketakutan seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Gui Ao Feng berkata dengan galak, Aku tidak peduli siapa yang mendukung keluarga Zhang. Kirim seseorang ke Kota Langit Ilahi segera dan musnahkan keluarga Zhang dalam waktu 15 menit. Hancurkan pavilion ramuan suci dan berikan pada penguasa. Baik, Tuan Muda, kata seorang pemuda dengan hormat dan langsung menghilang. Tuan Muda, kami tidak melihat seorang pun datang. Kami juga sudah bertanya-tanya di gerbang kota. Kami tidak melihat seorang ahli pun datang. Di pavilion ramuan hitam, seorang penjaga melapor dengan hormat. Penjaga toko Liu menghela napas lega. Feng Wuchen hanya menggertak. Bocah, kau dengar semuanya. Sudah waktunya. Kamu di mana? Bukankah kau bilang akan menghancurkan keluarga Zhang? Haha, Zhang Yunjian tertawa arogan. Feng Wuchen tetap tenang seperti biasanya, tanpa sedikitpun tanda-tanda panik atau khawatir. Ling Xiao Xiao juga sama. Dia sama sekali tidak khawatir. Auranya dingin. Nak, kau akan mati hari ini. Zhang Yunjian menyeringai kejam. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasa takut. Ledakan. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar ledakan yang memekatkan telinga di kota langit suci. Kekuatan yang mengerikan menyapu seperti badai, mengguncang seluruh kota langit suci. Pada saat ini, di pavilion pil mendalam, wajah semua orang tampak sangat tenang, saat mereka melihat ke arah sumber kekuatan yang mengerikan ini. Itu adalah keluarga Zhang dari kota langit ilahi. Itu. Itu klan Zhang. Itu benar. Itu keluarga Zhang. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Orang suci bintang delapan. Klan Zhang benar-benar. Benar-benar hancur. Di dalam pavilion pil mendalam, termasuk Zhang Yunjian dan penjaga Toko Liu, semua orang ketakutan setengah mati, wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, mereka benar-benar mempercayainya. Penjaga Toko Liu benar-benar panik, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Beberapa menit yang lalu, beberapa sosok tiba-tiba muncul entah dari mana di rumah klan Zhang, dan tanpa berkata apa-apa, mereka memulai pembantaian berdarah. Dalam semenit, ratusan orang di klan Zhang terselamatkan, dan darah mengalir seperti sungai. Pada akhirnya, seluruh rumah klan Zhang rata dengan tanah. Tidak ada seorang pun di klan Zhang yang tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka tidak tahu siapa yang telah memprovokasi musuh yang begitu menakutkan. Arah itu seharusnya adalah klan Zhang, kan? Ini bahkan belum 15 menit, Feng Wuchen mencipir. Wajah Zhang Yunjian dipenuhi ketakutan, dan dia menatap Feng Wuchen dengan susah payah. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. Siapa? Siapa kau? Zhang Yunjian bertanya dengan ngeri. Dia takut. Dia benar-benar takut. Di pavilion pil mendalam, tak seorang pun, termasuk penjaga toko Liu, yang berani berbicara lagi. Suara mendesing. Pada saat itu, muncullah sebuah bayangan hitam bersama seseorang, dan setelah melempar orang itu, bayangan hitam itu pun menghilang. Tak seorang pun yang hadir melihat siapa orang itu. Melapor kepada Tuhan Yang Mahasa, tidak ada seorang pun di klan Zhang yang selamat. Setelah bayangan hitam itu pergi, suara penuh hormat terdengar di telinga Feng Wuchen. Tetapi ketika semua orang melihat orang yang terjatuh, mereka semua ketakutan. Dasar anak durhaka, siapakah yang tersinggung? Semua orang di klan Zhang terbunuh. Semuanya terbunuh. Semua orang mati. Seorang pria parubaya meraung dengan gila. Karena luka-lukanya yang serius, dia meninggal di tempat setelah meraung. Ayah, Zhang Yunjian berlutut karena ketakutan yang amat sangat. Pria ini adalah master klan Zhang, ayah Zhang Yunjian. Raungan master klan Zhang bagaikan sambaran petir, meledak di telinga semua orang. Semua orang memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Tuanku, tolong ampuni nyawaku, para kultifator yang sebelumnya mengejek Feng Wuchen sangat takut hingga mereka berlutut. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Zhang Yunjian. Di matanya, Zhang Yunjian sudah menjadi orang mati. Jangan, jangan bunuh aku, Zhang Yunjian berlutut karena ketakutan yang amat sangat. Klan Zhang langsung dibantai, dan master klan Zhang tidak bisa lolos dari kematian. Bagaimana mungkin Zhang Yunjian tidak takut? Kamu seharusnya tidak menghina istriku. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya, kata Feng Wuchen dingin. Tuanku, hamba tahu hamba salah. Sungguh-sungguh tahu kesalahan hamba. Hamba akan segera meminta maaf. Nona, mohon ampuni hamba. Zhang Yunjian bersujud karena takut dan memohon belas kasihan. Sekarang kamu tahu kamu salah. Sayangnya, sudah terlambat. Suara dingin Feng Wuchen bagaikan pedang tajam yang menusup jantung Zhang Yunjian. Putus asa, keputus asaan yang tak tertandingi. Feng Wuchen mencengkeram udara, dan pedang dewa muncul dari udara tipis, dan segera menusup jantung Zhang Yunjian tanpa ampun. Klan Zhang langsung dibantai, dan Zhang Yunjian tidak berani melawan. Pedang ilahi, pedang dewa tingkat atas. Melihat pedang dewa di tangan Feng Wuchen, semua orang di pavilion pil mendalam terkejut lagi. Seseorang yang bisa memiliki pedang suci tingkat atas benar-benar mengerikan. Jangan ganggu aku di kehidupanmu selanjutnya. Feng Wuchen dengan dingin mencabut pedang sucinya. Zhang Yunjian tidak pernah menyangka bahwa dirinya telah salah menilai hari ini dan malah memprovokasi eksistensi yang mengerikan seperti itu. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Feng Wuchen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berani menghina Ling Xiao Xiao. Itu belum berakhir. Siu. Saat Zhang Yunjian terjatuh, sesosok tubuh melintas dan muncul, memancarkan aura seorang yang kuat. Yang Mulia Fuchen, setelah melihat orang itu, semua orang di pavilion pil mendalam menjadi takut setengah mati. Penjaga Toko Liu sangat ketakutan hingga ia jatuh ke tanah, wajahnya penuh dengan keputus asaan dan penyesalan. Ia tidak percaya bahwa sesuatu benar-benar telah terjadi. Ketika mereka melihat adegan berikutnya, mereka ketakutan hingga menjadi vegetatif. Saat berikutnya, Yang Mulia Fuchen datang di depan Feng Wuchen dengan ekspresi yang sangat hormat. Yang Mulia, pavilion pil suci telah membelinya, dan sekarang menjadi milik Yang Mulia. Yang Mulia Fuchen membungkuk hormat dan melapor. 2407. Perkataan Yang Mulia Fuchen bagaikan bom yang meledak di telinga semua orang. Mereka sangat terkejut. Jika pavilion pil mendalam tidak menjual benih teratai darah, maka belilah seluruh pavilion pil suci. Siapakah Yang Mulia debu terapung? Tidak ada seorang pun di sembilan wilayah yang tidak mengenalnya. Dia adalah Yang Mulia Kuil Surgawi, kekuatan paling kuat di sembilan wilayah. Feng Wuchen bahkan tidak melihat laporan Yang Mulia Fuchen. Dia menatap dingin ke arah penjaga Toko Liu yang sombong dan merendahkan. Bukan begitu cara berbisnis. Jangan merasa bahwa Anda hebat. Jangan menilai seseorang dengan sembarangan, dan jangan meremehkan siapapun. Karena Anda tidak akan pernah tahu siapa yang ada dibalik orang yang Anda pandang rendah itu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Penjaga Toko Liu tidak berani kentut. Selain rasa takut, yang ada hanyalah keputus asaan. Swiss 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 Setelah beberapa saat, beberapa tetua melintas dan menatap tajam ke arah penjaga Toko Liu. Mereka kemudian berlari ke Feng Wuchen dengan panik. Tuan dan Tetua Pavilion Pil Suci Harapan terakhir penjaga Toko Liu hancur ketika dia melihat para tetua. Semua orang yang hadir ketakutan dan hampir mati lemas. Salam, Tuanku. Para tetua menangkupkan tangan mereka dan membungku hormat. Master Pavilion dan Tetua Pavilion Pil Suci tampak panik. Bahkan Yang Mulia Fuchen pun begitu hormat. Siapakah pria di depan mereka ini? Feng Wuchen mengabaikan mereka dan menatap wanita yang menerima mereka. Dia tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Tuanku, Tuanku, namaku Sui Yuner. Wanita itu menjawab dengan wajah pucat pasi. Jangan takut. Mulai hari ini, kau adalah Master Pavilion Pil Suci. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ah, Sui Yuner sangat ketakutan hingga mulutnya terbuka lebar. Tubuhnya bergetar hebat. Tuanku, jangan bercanda. Aku, aku tidak punya kemampuan itu. Aku tidak bercanda. Jika aku mengatakan kamu memiliki kemampuan, maka kamu memiliki kemampuan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao tersenyum. Kamu pasti bisa melakukannya. Bunuh siapapun yang tidak setuju. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan melirik Yang Mulia Fu Chen. Dimengerti, Yang Mulia Floting Das dengan hormat menerima perintah itu. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani memberikan pil, tanaman obat, atau harta apapun kepada pavilion pil mendalam akan dianggap sebagai musuh pavilion pil suci. Siapapun yang menentang pavilion pil suci akan dibunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin, seolah-olah itu adalah perintah kaisar, menyebabkan tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Pertahanan mental penjaga toko Liu benar-benar runtuh. Feng Wuchen tidak diragukan lagi telah memotong semua rute pelarian pavilion pil mendalam. Tanpa dukungan pavilion pil suci, ditambah kata-kata Feng Wuchen, pavilion pil mendalam akan segera lenyap. Xiao Xiao, ayo pergi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum lembut, saat dia menarik Ling Xiao Xiao keluar dari pavilion pil mendalam. Di tempat kekecewaan ini, Feng Wuchen tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal, Tuanku, Yang Mulia Floting Das dan beberapa lelaki tua menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Melihat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi, banyak kutifator pavilion pil mendalam menghela napas lega, seolah-olah menahan penghinaan. Mereka semua mengingat wajah Feng Wuchen dengan kuat di hati mereka. Jangan memprovokasi orang ini meskipun Anda memukulinya sampai mati. Benar-benar mengerikan. Tuanku sangat marah tentang masalah ini. Kalian semua jaga diri kalian, kata Yang Mulia Floting Das dengan dingin. Beberapa lelaki tua gemetar ketakutan. Mereka sangat jelas tentang identitas Tuan yang disebutkan oleh Yang Mulia Debut Rapung. Tuanku Sui, bawahan ini akan mengantarmu ke pavilion pil suci. Yang Mulia Debut Rapung berkata dengan hormat kepada Sui Yuner yang tertegun, lalu menghilang dengan lambayan tangannya. Sui Yuner tidak percaya dengan apa yang terjadi hari ini. Dia tercengang, dan pikirannya kosong. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Enyah! Minggirlah! Teriak master pavilion pil suci kepada semua orang, membuat banyak kutifator di pavilion pil mendalam ketakutan. Liu Yan, kau telah membuat kami dalam masalah. Seorang lelaki tua membentak Liu Yan, paru-parunya hampir meledak. Aku tahu kau akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Apakah kamu senang sekarang? Pavilion pil suci telah hilang. Seorang tetua sangat marah dan tidak sabar untuk membunuh Liu Yan. Saya tidak peduli dengan hidup atau matinya. Pergilah ke kuil surgawi segera. Kata master pavilion pil suci dengan muram. Masalah ini awalnya tidak ada hubungannya dengan pavilion pil suci, tetapi sangat disayangkan bahwa Liu Yan adalah orang populer di pavilion pil suci. Liu Yan masih bisa memasuki pavilion pil suci, tetapi kejadian hari ini telah menghancurkan masa depannya yang indah. Dia bahkan berhasil menyeret master pavilion dan para tetua pavilion pil suci ke dalam air. Liu Yan kemungkinan besar tidak akan mampu kembali lagi di masa hidupnya. Tanpa perlindungan pavilion pil suci, tidak diketahui apakah Liu Yan dapat bertahan lebih dari tiga hari. Liu Yan sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kuil surgawi. Debu apung mulia berkelebat dan muncul di aula utama. Apa kabar? Floating Das. Apakah Tuan menyalahkanmu? Melihat Floating Das kembali, Gui Ao Feng bertanya dengan cemas dengan ekspresi yang sangat gugup. Floating Das menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, bawahan ini telah mengirim orang untuk melenyapkan klan Zhang, tetapi bawahan ini tidak tahu apakah Tuan Tertinggi merasa puas. Tuan Tertinggi tidak mengatakan apapun, tetapi Tuan Tertinggi telah menunjuk Sui Yuner sebagai master pavilion dari pavilion pil suci. Dia juga memerintahkan bahwa siapapun yang berani bekerja sama dengan pavilion pil mistik akan menjadikan pavilion pil suci sebagai musuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wajah Gui Ao Feng dipenuhi kekhawatiran. Ketua Balai, saya khawatir Tuan Tertinggi tidak puas, kata seorang tetua. Gui Ao Feng berkata dengan ekspresi muram, bajingan tua dari pavilion pil suci itu. Desir, desir, desir. Dalam waktu singkat, master pavilion pil suci dan para tetua tiba di kuil surgawi. Salam kepada sang dao Tirk surgawi. Beberapa dari mereka berlutut karena takut. Huff, kalian, orang-orang tua, ternyata masih punya wajah yang akan datang. Gui Ao Feng membanting kursi dan berdiri. Dia berteriak dengan marah, jika Tuan Tertinggi tidak puas, aku sendiri yang akan membunuh kalian semua. Tirk, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Ini semua salah Liu Yan. Kami tidak tahu apa-apa tentang ini, kata master pavilion pil suci dengan wajah polos. Benar sekali, Tirk, kejadian ini terjadi di pavilion pil mistik. Kami tidak tahu apapun tentang kejadian ini di pavilion pil suci. Seorang tetua berkata dengan cepat. Huff, aku tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Jika bukan karena Tuan Muda Ditong yang menyelamatkanku saat itu, aku pasti sudah mati. Tirk, ini telah menunggu Tuan Muda Ditong selama seratus ribu tahun. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, tahukah kau apa artinya? Gui Ao Feng meraung seperti orang gila. Ketua Balai, harap tenang. Masalah ini memang disebabkan oleh Liu Yan. Liu Yan dan Zhang Yunjian menghina istri Tuan Tertinggi, yang menyebabkan Tuan Tertinggi menjadi marah. Bawahan ini percaya bahwa Tuan Tertinggi tidak merasa tidak puas, hanya saja amarahnya tidak dapat diredakan. Yang mulia floating das berkata dengan hormat. Ketua Balai, laporkan dulu pada Tuan Muda Ditong, kata seorang tetua. Huff, Gui Ao Feng melotot ke arah master pavilion pil ilahi dan yang lainnya. Tuan Muda Ditong, masalah ini sudah selesai. Namun, saya tidak tahu apakah Tuan Tertinggi merasa puas atau tidak. Saya harap Tuan Muda Ditong dapat membantu saya bertanya. Gui Ao Feng melaporkan dengan hormat. Jangan khawatir, Saudara Feng bukanlah orang seperti yang kamu kira. Oh benar, di mana Saudara Feng membangun istana, kirim seseorang untuk memeriksanya secara diam-diam. Tapi kurasa itu bukan di alam Dewa Naga, kata San Tong. Ya, Tuan Muda Ditong, Gui Ao Tian merasa sangat lega. 2408 Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen membawa Ling Xiao Xiao ke alam suci yang mendalam. Butuh waktu hampir 10 hari bagi mereka untuk pergi dari kuil Dewa Naga ke alam suci yang mendalam, yang menunjukkan betapa luasnya alam suci itu. Ketika mereka pertama kali tiba di alam suci, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao berada di alam terlemah, jadi mereka sama sekali tidak menarik perhatian orang lain. Tapi Feng Wuchen adalah pengecualian. Saat Feng Wuchen meninggalkan alam Dewa Naga, keberadaannya segera ditemukan oleh Ras Iblis Surgawi. Karena penindasan Totem Dewa Naga, Ras Iblis Surgawi tidak berani dengan berani menerobos ke alam Dewa Naga, tetapi mereka tidak berani menyelinap masuk secara diam-diam. Terlebih lagi, alam Dewa Naga adalah seluruh wilayah timur, dan tidak semua kekuatan di wilayah timur merupakan kekuatan bawahan Dewa Naga, jadi Dewa Naga tentu saja tidak terlalu peduli. Para Dewa Naga juga tidak akan dengan sengaja mengirim orang untuk menyelidiki seluruh wilayah timur, karena tidak perlu suamiku, di mana kita akan membangun kuil raksasa. Menatap langit yang tak berujung, Ling Xiao Xiao menemukan bahwa sesuatu yang tampaknya mudah sebenarnya sangat sulit dilakukan. Sambil mencubit wajah cantik Ling Xiao Xiao dengan lembut, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kita punya waktu sekarang. Mari kita lihat-lihat dulu, asalkan energi spiritualnya melimpah dan lokasinya bagus. Alam suci yang mendalam juga bisa disebut wilayah tengah. Wilayahnya sangat luas, dan ada juga lautan yang membentang sejauh mata memandang. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao segera tiba di langit di atas laut. Suamiku, bagaimana kalau kita memilih langit daripada laut? Mirip seperti gunung suci itu. Ling Xiao Xiao berkata dengan penuh semangat sambil menunjuk ke arah gunung suci yang mengambang tepat saat mereka tiba di laut. Baiklah, mari kita lihat dulu. Feng Wuchen mengangguk. Kebanyakan gunung suci yang melayang di langit itu memiliki istana-istana yang megah, dan jelas terlihat banyak kekuatan yang tersebar di sekitarnya. Pada saat yang sama, di wilayah barat, di sebuah istana megah, seorang anggota klan iblis surgawi telah melapor kepada Zhu Yinkui. Aku tidak menyangka Feng Wuchen akan meninggalkan alam dewa naga secepat ini, surga benar-benar membantuku. Bocah busuk itu tidak mungkin berpikir bahwa patua tidak akan berani menyentuhnya, kan? Zhu Yinkui berkata dengan dingin, mata tuanya menyipit, dan niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Zhu Yinkui awalnya mengira akan butuh waktu lama, lagi pula Feng Wuchen baru saja naik pangkat dan perlu meningkatkan kultifasinya. Namun dalam waktu kurang dari setengah bulan, Feng Wuchen meninggalkan alam dewa naga. Karena mereka tidak berada di alam dewa naga, Zhu Yinkui dapat bertindak sesuka hatinya. Tuanku, mereka sekarang berada di alam Sein yang mendalam. Haruskah kita membunuh mereka secara langsung? Keduanya hanya berada di alam Sein. Membunuh mereka semudah membalikkan telapak tangan, tanya anggota klan yang telah kembali untuk melapor. Zhu Yinkui berkata dengan dingin. Yin Kui dan Yin Wuchen Yin Kui adalah Yin Kui dan Yin Kui. Aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Jawab anggota klan itu dengan hormat, lalu menghilang dalam sekejap. Murid, guru pasti akan segera membalas dendam untukmu. Zhu Yinkui mencibir, seolah-olah dia sudah bisa melihat kematian Feng Wuchen yang menyedihkan. Feng Wuchen, kau seharusnya tidak keluar. Dewa naga tidak memiliki keputusan akhir di alam Sein mendalam. Tanpa perlindungan dewa naga, akan terlalu mudah bagi patua untuk membunuhmu. Zhu Yinkui sama sekali tidak menaruh perhatian pada Feng Wuchen. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao sama sekali tidak menyadari bahayanya. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah mencari selama empat jam, tetapi mereka masih belum menemukan gunung suci yang memuaskan, dan gunung yang mereka sukai telah diambil. Istriku, kamu pasti lelah. Mari kita istirahat dulu, kata Feng Wuchen lembut. Suamiku, berapa lama lagi kita akan mencari? Apakah itu akan menghambat kultifasimu? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, dia baru saja naik ke alam suci, dan yang terpenting adalah meningkatkan kultifasinya. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya kemanapun dia pergi. Bodoh, tidak masalah jika ditunda beberapa hari. Kuil raksasa lebih penting. Tempat ini kaya akan ki spiritual, tetapi sangat disayangkan tidak ada gunung suci yang bagus. Feng Wuchen menepuk hidung Ling Xiao Xiao dengan lembut dan tersenyum. Ling Xiao Xiao tahu bahwa Feng Wuchen sedang menghiburnya, dan mendesah pelan, Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan datang. Begitu suaranya jatuh, mata indah Ling Xiao Xiao tiba-tiba berbinar seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia buru-buru berkata, Suamiku, lihat, ada istana yang sangat tua di sana. Melihat ke arah yang ditunjuk Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen berkata dengan heran, Itu benar-benar istana tua. Suamiku, ayo kita lihat. Ling Xiao Xiao sangat gembira, dan rasa lelahnya langsung hilang. Istana lama itu sudah berdiri bertahun-tahun, namun sangat besar dan hampir utuh, Hanya jejak-jejak waktu saja yang terlihat. Suamiku, bagaimana? Ling Xiao Xiao bertanya dengan penuh semangat. Jelas sekali bahwa dia sangat menyukainya. Istana ini sangat bagus dan megah. Yang terpenting adalah lokasinya sangat bagus. Ada banyak gunung suci di sekitar gunung suci yang besar ini. Jika saatnya tiba, kita dapat menghubungkannya dan menggunakan gunung suci di sekitarnya untuk menyiapkan susunan bintang 5. Feng Wuchen menganggup puas. Setelah mencari beberapa jam, mereka tidak menemukan gunung suci yang ideal. Tetapi sekarang, mereka menemukan yang sudah jadi. Hebat, akhirnya kita menemukannya. Aku sangat senang. Mulai sekarang, ini akan menjadi kuil raksasa. Ling Xiao Xiao sangat senang dan merasa puas. Primogenitor, Xiao Xiao tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan menghidupkan kembali ras raksasa. Ling Xiao Xiao berpikir dalam hati, dan matanya yang indah dipenuhi dengan tekad dan keyakinan. Melihat betapa bahagianya Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen juga merasa santai. Siapa di sana? Namun, saat dia baru saja rileks, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dingin dan melihat ke arah langit. Desir, desir, desir. Tiga sosok muncul dalam sekejap. Mereka berasal dari ras iblis surgawi. Suamiku, mereka dari ras iblis surgawi. Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit. Dari aura mereka, dia bisa tahu bahwa mereka berasal dari ras iblis surgawi. Alam roh kudus, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kita ketahuan saat meninggalkan alam dewa naga. Kita seharusnya sudah menyadari mereka sejak lama. Kita terlalu ceroboh. Tuan, cepatlah pergi. Kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Long Shen Jian segera mengirimkan transmisi suara. Jadi, kamu ingin membangun kekuatan. Sayangnya, kamu tidak akan punya kesempatan. Serang, pria yang memimpin mencibir. Niat membunuhnya yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen. Wus. Ketiga anggota klan itu menyerang tanpa ragu-ragu. Mereka melesat seperti kilat dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka jelas tidak ingin memberi Feng Wuchen kesempatan apapun dan ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Ketiganya jauh lebih kuat daripada Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki kekuatan asal, artefak suci yang kuat, dan bahkan leluhur api, dia tetap bukan tandingan bagi para kultifator alam roh kudus. Akan tetapi, pengalaman bertempur Feng Wuchen begitu kaya sehingga tiga anggota klan iblis surgawi alam roh kudus tidak dapat menandinginya. Istri, jangan melawan mereka secara langsung. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Dia mengedarkan semua energi asalnya dan mengeluarkan pedang sucinya. Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Feng Wuchen melambung ke tingkat orang suci bintang 4. Ling Xiao Xiao merupakan seorang santo bintang 3. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak mungkin dia dapat mengalahkan lawan-lawannya. Kalian hanya orang suci. Membunuh kalian semudah membunuh ayam, kata pria di depan dengan nada meremehkan. Pria lain mencibir dan berkata, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu di sini. Matilah dengan patuh. Di mata mereka, Feng Wuchen tidak berbeda dengan seekor semut. Ekspresi Feng Wuchen dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan dingin, siapa yang memberimu kepercayaan diri. 2409 Feng Wuchen, aku harap kamu masih bisa bersikap sombong. Kedua anggota klan itu melintas di antara Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao dengan kecepatan yang mencengangkan dan menyerang mereka dalam formasi segitiga. Dalam sekejap mata, ketiga anggota klan itu menyerang secara bersamaan dengan ganas. Tetapi pada saat itu, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menghilang begitu saja. Tanpa jejak. Teleportasi. Ekspresi ketiga anggota klan berubah pada saat yang sama. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, aura mereka telah menghilang. Mereka mencoba melarikan diri. Bisakah mereka lari? Kata pemimpin itu dengan dingin. Dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, mata iblis surgawi. Saat dia berteriak, mata pria itu langsung berubah menjadi hijau. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, seperti mata Yin Yang. Tetapi ketika lelaki itu membuka mata iblis surgawinya, ekspresinya berubah lagi. Karena apa yang dilihatnya bukanlah Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao yang melarikan diri, melainkan mereka berdua muncul di sebelah kiri dan kanan salah satu anggota klan. Hati-hati, teriak pemimpin itu. Namun, sudah terlambat. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa kau bisa membunuh kami seperti ayam? Suara Feng Wuchen yang dingin seperti hantu terdengar. Senyum sinis yang tiba-tiba itu mengejutkan anggota klan itu, menyebabkan dia berkeringat dingin. Seorang ahli alam roh kudus yang bermartabat benar-benar telah ditakuti sampai sejauh ini oleh seorang lemah alam roh kudus. Wajahnya langsung memerah, dan amarahnya membumbung tinggi ke langit. Dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Serangannya ganas dan tanpa ampun. Namun sebelum dia sempat menyerang, Feng Wuchen telah menghilang begitu saja. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Cih! Namun, tepat saat pria itu hendak menyerang, tiba-tiba ia merasakan bahaya yang kuat. Namun, mustahil baginya untuk menghindari serangan itu karena ia berada di posisi menyerang. Sebilah pedang telah menusuk jantungnya dari belakang. Darah mengucur deras. Penyerangnya tidak lain adalah Ling Xiao Xiao. Waktunya tepat sekali. Feng Wuchen menarik perhatian musuh, dan Ling Xiao Xiao mengambil kesempatan untuk menyerang. Mereka berdua bekerja sama dan dengan mudah membunuh musuh roh kudus. Ini, ini tidak mungkin, lelaki itu tidak percaya bahwa dirinya telah mati di tangan dua orang suci. Ling Xiao Xiao mengeluarkan pedang sucinya dan berkata dengan dingin, kamu terlalu bodoh. Inikah kemampuan untuk membunuh kita seperti ayam? Feng Wuchen melirik kedua anggota klan iblis surgawi lainnya dengan jijik saat bibirnya melengkung menyeringai. Wajah kedua iblis langit menjadi gelap gulita. Salah satu dari tiga roh suci telah terbunuh. Terlebih lagi, itu semudah membunuh seekor ayam. Perlindungan ki suci. Pria di depan berteriak dingin. Sebuah penghalang energi terbentuk di permukaan tubuhnya. Segera, dia menginjak kekosongan dan melesat keluar. Serahkan saja gadis bau itu padaku. Teriak anggota klan lainnya dengan marah sambil juga memadatkan Seinki miliknya untuk melindungi dirinya. Dengan demikian, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tidak akan mampu menembus pertahanan mereka. Teleportasi tidak akan membahayakan mereka. Istriku, mari kita tunjukkan pada mereka apa yang kita mampu. Feng Wuchen mencibir. Baiklah, teriak Ling Xiao Xiao, dan sosok cantiknya lenyap begitu saja. Tampaknya Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah mendiskusikan strategi mereka. Feng Wuchen. Dengan kekuatan kalian berdua, trik apapun akan sia-sia. Pria di depan berkata dengan nada meremehkan sambil meningkatkan kecepatannya. Feng. Dengan sebuah pikiran, api jiwa eksotis pembersih dunia muncul. Api ungu menyala di telapak tangannya. Feng Wuchen mencibir dan menggunakan teleportasi lagi. Feng Wuchen tidak menghindar kali ini. Sebaliknya, dia melesat ke atas pria di depan dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Ledakan. Telapak tangan yang kuat menghantam penghalang energi pria itu. Tidak ada suara karena kekuatannya langsung hilang. Bahkan dengan kekuatan Feng Wuchen, dia tidak mampu menggoyahkannya. Aku bilang, dengan kekuatanmu, bahkan jika kau memiliki api ilahi, kau tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Bahkan jika kau tidak memiliki ki suci untuk melindungimu, kau tidak akan bisa menyakitiku, kata pria di depan dengan nada meremehkan. Kekuatan seorang suci tidak layak disebutkan di mata seorang kultifator roh ilahi. Apakah begitu? Kamu pikir aku tidak tahu? Atau menurutmu aku lebih bodoh darimu? Apakah menurutmu telapak tanganku dapat mematahkan kekuatanmu? Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Wajah lelaki yang memimpin menjadi sangat muram saat matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Tetapi sebelum dia bisa menyerang, Feng Wuchen sudah menghilang. Feng Wuchen, kau tidak bisa lolos dari mata iblis surgawiku. Tidak peduli seberapa kuat teleportasimu, mata iblis surgawiku masih bisa melihatmu. Pria di depan berteriak dengan marah saat niat membunuhnya membumbung tinggi. Kau tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen mencibir. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, pria di depan bergetar hebat. Pandangannya kosong dan dia tidak bergerak. Api jiwa asing pemurni dunia telah menyerbu kesadarannya dan sekarang berada di bawah kendali Feng Wuchen. Serangan telapak tangan Feng Wuchen tadi hanya untuk mendorong api jiwa asing pemurni dunia ke dalam penghalang energi pria itu. Istriku, aku sudah mengendalikannya. Bunuh dia dengan cepat. Feng Wuchen berteriak sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan mengendalikan pria di depan dengan seluruh kekuatannya. Apa? Wajah anggota klan iblis surgawi lainnya berubah drastis saat dia buru-buru berteriak. Zhu Jiu. Zhu Jiu tidak bereaksi sama sekali dan tetap tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wuchen mengendalikan Zhu Jiu? Bagaimana dia melakukannya? Anggota klan iblis surgawi itu tidak percaya. Datang. Suami. Bagus sekali. Ling Xiao Xiao segera muncul dan bergegas menuju pria di depan dengan pedang suci di tangannya. Sosoknya yang cantik berubah menjadi petir ungu. Huff. Gadis Bao. Aku akan membunuhmu terlebih dulu. Pria dari klan iblis surgawi mengepalkan tinjunya dan berteriak pada Ling Xiao Xiao. Dia menatap Ling Xiao Xiao dengan ganas dan dingin dengan niat membunuh. Ling Xiao Xiao telah menggunakan teleportasinya untuk menundanya dan kini dia telah menemukan kesempatan untuk menyerang. Kecepatan pria itu jauh lebih cepat dari Ling Xiao Xiao. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pria yang memimpin. Dia mengaktifkan kekuatannya yang dahsyat dan membentuk segel dengan tangannya. Dia berteriak, seni ilahi. Telapak setan surgawi. Kau telah jatuh ke dalam perangkapku. Tawa mengejek Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Anggota klan iblis surgawi yang hendak menyerang tiba-tiba menyadari bahwa Ling Xiao Xiao telah menghilang. Ledakan. Hah. Zhu Jiu, yang berada di belakang pria itu, tiba-tiba melancarkan serangan telapak tangan. Terjadi ledakan keras dan pria itu memuntahkan darah saat ia terlempar. Zhu Jiu. Bajingan kau. Pria itu mengumpat dengan geram. Tingkat kultifasi Zhu Jiu lebih tinggi darinya dan serangan telapak tangannya yang berkekuatan penuh telah melukainya dengan parah. Set. Pedang suci langsung menembus jantung lelaki itu. Bukankah baru saja aku mengingatkanmu. Dia berada di bawah kendaliku. Kau benar-benar bodoh. Kau harus mengandalkan otakmu meskipun kau punya kekuatan. Feng Wuchen mencibir sambil perlahan menarik keluar pedang sucinya. Feng Wuchen, pria itu tidak mau menyerah. Tidak ada yang tahu apakah dia menyesalinya di lubuk hatinya. Desir. Set. Setelah membunuh orang itu, Feng Wuchen melangkah ke dalam kehampaan dan berubah menjadi petir hitam saat dia melesat keluar. Saat cahaya pedang menyala, dia memenggal kepala Zhu Jiu. Kemudian, dia memberi Ling Xiao Xiao acungan jempol dengan penuh semangat. Taktik bertarung suamiku sungguh ampuh. Haha, Ling Xiao Xiao bersorak kegirangan. Serangan balik yang sempurna. 2410. Aku tidak menyangka seorang anggota klan iblis surgawi ro ilahi memiliki begitu banyak batu asal suci dan koin emas. Fondasi klan iblis surgawi benar-benar mengerikan. Istriku, ambillah ini semua. Suamiku, apakah kita membunuh mereka dan merampok mereka? Haha, membawa istriku melakukan hal semacam ini sepertinya agak berlebihan. Feng Wuchen merampas cincin penyimpanan milik ketiganya dan membagi batu asal suci dan koin emas kepada Ling Xiao Xiao. Dia langsung mengabaikan sampah lainnya. Orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan tercengang saat mereka menyaksikan Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao membagi hasil jarahan. Yang mulia, ini, ini tidak mungkin benar, kan? Tuan Agung dan Nyonya benar-benar membunuh tiga roh ilahi. Salah satu dari mereka sangat terkejut karena wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka berada di wilayah yang berbeda, tetapi mereka mampu membunuh musuh dengan sangat sempurna. Apakah kekuatan Lord Supreme sekuat itu? Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, Tuan Tertinggi dan yang lainnya seharusnya tidak dapat melawan sama sekali. Tuan Ahli Bela Diri Tertinggi membunuh mereka bertiga seakan-akan dia sedang membunuh ayam. Serangan balik sempurna Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao membuat orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan meragukan kehidupan mereka. Hal yang paling membingungkan adalah, bagaimana Tuan Tertinggi mengendalikan Su Jiu. Orang lain bingung karena dia sama sekali tidak mengerti. Kultivasi yang mulia floating dasangatlah tirani, tetapi sekarang pun dia dalam keadaan linglung. Yang mulia debu terapung menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya, yang mulia tidak yakin. Satu-satunya kontak adalah serangan telapak tangan Tuan Tertinggi. Saya khawatir itu terkait dengan api suci Tuan Tertinggi. Ini adalah satu-satunya penjelasan, tetapi yang tidak dapat dipahami oleh Yang mulia debu terapung adalah bagaimana Feng Wuchen mengendalikan Su Jiu. Suamiku, klan Iblis Surgawi sedang mengincar kita. Kita telah membunuh mereka, tetapi aku khawatir tidak lama lagi klan Iblis Surgawi akan datang mengetuk pintu kita lagi. Ling Xiao-siao sedikit mengernyit dan berkata dengan khawatir. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Istri, mari kita kesampingkan masalah istana untuk saat ini. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasi kita. Keberadaan kita telah terbongkar, jadi kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Feng Wuchen tahu betul bahwa meskipun dia berhasil membunuh musuh kali ini, hal itu tidak akan semudah itu dilakukan lain kali. Kenyataan bahwa api jiwa pemurni dunia dapat mengendalikan Su Jiu, roh suci bintang 3, sudah sangat berat bagi Feng Wuchen. Jika musuh yang lebih kuat datang, itu akan sia-sia. Melihat ke arah istana, Feng Wuchen berkata, sepertinya kita harus menyerah pada istana ini. Ling Xiao-siao melirik Feng Wuchen, tersenyum tak berdaya, dan menghela nafas, mari kita cari tahu di masa depan. Aku tidak ingin menyanyiakan hidup kita demi istana. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, di masa depan, aku akan membangun kuil raksasa yang lebih besar dan lebih megah untukmu. Yang mulia debu terapung tiba-tiba muncul dan berkata dengan hormat, Yang mulia, serahkan urusan istana kepada kami. Kami pasti akan membuat istana ini tampak baru kembali. Itu kamu. Feng Wuchen mengenali supremasi Fuchen, tetapi dia tidak tahu siapa dia. Yang mulia, bawahan ini adalah Yang mulia Floting Das dari Istana Suci Surgawi 9 Prefektur Alam Dewanaga. Awalnya, saya diperintahkan untuk membantu Yang mulia mencari istana. Floting Das berkata dengan hormat. Istana Suci Surgawi, Feng Wuchen belum pernah mendengarnya. Yang mulia debu terapung berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Tertinggi, Istana Suci Surgawi adalah faksi terkuat di 9 Prefektur. Itu juga merupakan faksi bawahan kuil Dewanaga. Feng Wuchen juga menduga bahwa itu adalah faksi bawahan kuil Dewanaga. Dia lalu berkata, kalau begitu aku akan menyerahkan istana kepadamu. Dengan kemunculan Floting Das, Feng Wuchen dapat berkultivasi dengan tenang. Tuan Agung, jangan khawatir. Yang mulia Floting Das berkata dengan hormat. Terima kasih. Ling Xiao Xiao segera mengucapkan terima kasih. Sekarang istana telah diselamatkan, dia akhirnya merasa tenang. Karena istana sudah ditemukan, tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Mari kita kembali dan berkultivasi terlebih dahulu untuk meningkatkan kultivasi kita. Ling Xiao Xiao menatap Feng Wuchen dan tersenyum. Baiklah, Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Dalam perjalanan pulang, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao pergi ke pavilion pil suci untuk mendapatkan beberapa benih teratai darah dan ramuan herbal. Hanya dalam beberapa hari, pavilion pil hitam tidak ada lagi. Tak seorang pun tahu apakah Liu Yan masih hidup atau mati, dan tak seorang pun peduli. Ketika mereka kembali ke kuil Dewanaga, para pembuat onar itu sudah pergi. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka tiba di pavilion tertinggi, Yang Zilan segera membawa Ling Xiao Xiao pergi. Feng Wuchen tidak keberatan. Dengan bimbingan Yang Zilan, kultivasi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya pasti akan meningkat pesat. Saya juga harus bekerja keras untuk berkultivasi. Tanpa kekuatan yang kuat, akan sulit untuk maju. Melihat istana yang kosong, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan memasuki cincin ilahi. Perjalanan ini memakan waktu hampir sebulan. Aku harus menebusnya secepat mungkin. Dengan sejumlah besar Saint Origin Stone dan Blood Lotus Seeds, seharusnya tidak sulit bagiku untuk menerobos. Ditambah lagi, aku memiliki Divine Ring. Metode kultivasi potret jalan surgawi tidak lagi cocok untuk kultivasi dunia suci. Kalau tidak, kecepatan kultivasiku akan lebih cepat. Alam alkemisku akan segera memasuki alam suci. Setelah pengasingan ini, alam alkemisku dan alam kultivasiku dapat menerobos. Feng Wuchen menyeringai. Dia menantikannya. Kemudian, dia membentuk selusin avatar roh primordial. Dia memandang menara reinkarnasi penentang surga yang sangat besar. Tidak ada pergerakan dari lapisan kedua segel. Mungkin aku harus menerobos ke alam roh kudus untuk membuka lapisan kedua. Feng Wuchen menebak. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan mulai berkultivasi dengan teknik dewa naga tertinggi. Avatar roh primordialnya juga mulai memurnikan energi batu asal suci dan benih teratai darah untuk diserap Feng Wuchen. Begitu dia mulai berkultivasi, Feng Wuchen dapat merasakan kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Kultivasi saya meningkat sangat cepat. Energi murni dari benih teratai darah sungguh tidak sederhana. Jika berada di alam ilahi, para orang suci pasti akan memperjuangkannya. Dengan kecepatan ini, aku pasti bisa menerobos ke alam roh kudus dalam waktu setengah tahun. Kecepatan kultivasi yang mencengangkan dan perasaan menjadi lebih kuat membuat tubuh Feng Wuchen mendidih karena kegembiraan. Namun, konsumsi benih teratai darah dan batu asal suci juga sangat besar. Orang biasa tidak mampu membelinya. Guru, dengan kecepatan kultivasi anda saat ini, satu bulan pengasingan di cincin ilahi sudah cukup. Sebuah suara penuh hormat terdengar dari mata ilahi. Pada saat yang sama, Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, Long Ni Tian, dan yang lainnya semuanya menjalani berbagai kultivasi yang kejam dan bengis. Di sebuah istana di wilayah barat, Zhu Yin Kui sangat marah. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Sampah. Kalian semua sampah. Kau bahkan tidak bisa menghadapi seorang sein yang lemah. Zhu Yin Kui meraung. Tiga anggota ras roh kudus menyerang. Mereka tidak hanya tidak mampu mengalahkan dua orang suci, mereka malah terbunuh. Siapa yang berani mempercayainya? Ini sungguh mustahil. Zhu Yin Kui sangat marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Apa yang kamu tunggu? Cepat kirim orang untuk membunuh Feng Wuchen. Jika kau tidak bisa membunuh Feng Wuchen, jangan kembali. Zhu Yin Kui meraung. Wajahnya merah dan urat-uratnya menonjol. Tuanku, Feng Wuchen telah kembali ke alam Dewa Naga. Seorang anggota klan menjawab dengan hormat, wajahnya penuh ketakutan. Apa, Zhu Yin Kui sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.